Yeremia 16 ayat 17 Sebab aku mengapa-mati segala tingkah langkah mereka Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku Oke, syalom selamat malam itu perkataan membuatan dari Nabi Yeremia Bahwa Tuhan berkata bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi Tingkah langkah mereka semuanya tidak tersembunyi di depan mata Tuhan Pada video ini saya ingin mengingatkan kembali Kita ingin melihat sama-sama tentang bagaimana Allah Yang melihat segala sesuatu Allah yang mengamati dan segala sesuatu terbuka di depan matanya Kalau Anda dalam kehidupan kita sehari-hari Mungkin saat-saat ini ada beberapa di antara kita Mungkin yang menggunakan beberapa aplikasi Misalnya YouTube Atau misalnya Anda yang menggunakan aplikasi pembelanjaan online Misalnya Tokopedia atau lain sebagainya Ini bukan endorse saudaraku ya Mungkin Anda terbiasa dengan yang namanya istilah algoritma Jadi algoritma itu adalah salah satu program yang dibuat oleh manusia Supaya dia bisa mendeteksi kebiasaan orang yang bersangkutan Misalnya contohnya pada waktu kita menggunakan YouTube Misalnya Anda salah seorang yang suka nonton video-video tentang memasak Misalnya maka dalam YouTube sendiri sudah disisipkan sebuah algoritma Secara spesifik untuk setiap pengguna Sehingga akibatnya pada halaman awal atau homepage dari YouTube itu Selalu ditawarkan video-video yang berhubungan dengan kesukaan kita Tadi saya ambil contoh misalnya masak Itu adalah salah satu bentuk algoritma Di aplikasi yang lain misalnya kayak di pembelanjaan yang tadi saya gambarkan Tokopedia misalnya Kalau Anda sedang mencari-cari search misalnya tentang Apa sih namanya sepatu olahraga wanita misalnya Atau sepatu olahraga pria Maka pada program aplikasi tersebut Manusia sudah menciptakan yang namanya algoritma Gimana pada algoritma itu secara spesifik Setiap pengguna bisa dideteksi kebiasaannya Oh ternyata dia suka mencari tentang sepatu Akibatnya pada saat kita setiap hari membuka aplikasi itu Maka yang tampil di halaman awal Itu adalah sepatu-sepatu yang berkemungkinan kita akan cari Itu adalah bentuk algoritma yang diciptakan oleh manusia Yang mendeteksi perilaku setiap orang secara spesifik Dan pada video ini saya ingin kita melihat sama-sama bahwa Allah Dengan segala kebesaran dan kekuasaannya Allah tidak hanya sibuk mengurusi hal-hal yang luar biasa tentang dunia ini Israel-Palestina tentang corona yang melanda sejuruh dunia Tetapi Allah secara spesifik memperhatikan kita masing-masing Dengan setiap masalah dan kebutuhan kita Algoritma Tuhan itu jauh lebih hebat daripada algoritma aplikasi tadi Gitu ya Kalau di Youtube atau tadi saya bilang Tokopedia Orang bisa membuat program yang mengetahui kebiasaan kita mencari sesuatu Maka Allah mengetahui jauh lebih dari itu semua Allah melihat setiap umatnya secara spesifik Apa yang diperlukan, apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang digubuhkan Allah melihat semuanya secara spesifik Tadi saya bilang Allah tidak hanya duduk di singgah sananya dengan segala kemuliaannya Dan mengurusi hal-hal yang menyangkut dunia Tidak hanya sekedar itu Allah secara pribadi memperhatikan kita satu persatu Gitu ya Dan tadi kata firman Tuhan di Eremia dikatakan Aku memperhatikan derap langkah mereka Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapanku Gitu ya Kalau Anda perhatikan dalam Ibrani 4 E13 Firman Tuhan katakan seperti ini Dan tidak ada suatu mahluk pun Yang tersembunyi di hadapannya Semuanya terbuka di depan Tuhan Allah tahu persis apa yang sedang kita lakukan Allah tahu persis apa yang sedang kita hadapi Allah tahu persis apa yang kita butuhkan Gitu ya Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia Yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab Jelas sudah aku Jadi algoritma Tuhan itu jauh lebih canggih Jauh lebih hebat daripada algoritma yang dibuat manusia Pada beberapa program maplikasi yang tadi saya jelaskan Jelas sudah aku Jadi Anda dan saya tidak perlu khawatir Anda dan saya tidak perlu Apa sih namanya Apa sih namanya Meragukan kemampuan Tuhan untuk mengetahui Apa yang sedang kita hadapi Kesebaliknya Kalau kita ada sesuatu yang tidak benar Maka kita tidak bisa lari dan bersembunyi Karena semuanya akan nampak Dan jelas di depan mata Tuhan Kita tidak bisa pura-pura seorang rohani di depan orang lain Mungkin manusia bisa kita kibulin Manusia bisa kita tutup-tutupin Di gereja kita bisa bersikap lebih rohani Tetapi di mata Tuhan semuanya nampak terbuka dengan jelas Gitu ya Sebaliknya kalau kita ada sesuatu yang kita lakukan Buat kemuliaan nama Tuhan Tidak perlu kita harus gembor-gemborkan Dan pamerkan di depan orang lain Karena Allah melihat itu semua Apa yang Anda gubalkan Apa yang kita rindukan Apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita Allah mengetahui semuanya Dan Allah tahu saat yang tempat untuk menolong kita Anda pasti ingat cerita pada waktu Apa sih namanya ubat di saya Berada di pembawaan di tanah Mesir Gitu ya Dalam firman Tuhan pada waktu Allah memanggil Musa Untuk membebaskan mereka Allah berkata kepada Musa Bahwa aku mendengar segala kelukusan mereka Kita lihat akhirnya suruh aku ya Itu ada di dalam keluaran 3 ayat 7 Waktu itu Allah memanggil Musa Dan Tuhan berfirman Aku memperhatikan segala Aku memperhatikan dengan sungguh Kesengsaraan umatku di tanah Mesir Dan aku telah mendengar seruan mereka Yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka Ya aku mengetahui Penderitaan mereka Jelas saudaku Allah memperhatikan setiap umatnya Allah memperhatikan Anda dan saya Secara spesifik Setiap hari satu demi satu Dan Allah tahu persis apa yang kita butuhkan Allah tahu persis apa yang sedang kita hadapi Allah tahu persis apa yang sedang kita rindukan Dan percayalah bahwa Allah tahu Memberi yang terbaik pada saat yang tepat Dan tadi kata firman Tuhan bilang Walaupun apa sih Berapa lama mereka adalah Apa sih namanya Perbudakan di tanah Mesir Allah mengetahui semuanya Penderitaan mereka Allah sudah dengar Gitu Dan kalau Anda lihat dalam kitab Wahyu Pasal yang kedua Yang kedua dikatakan Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jerih payahmu Maupun ketekunanmu Di kitab Wahyu itu banyak sekali Pesan Tuhan pada tujuh jemaat Dan semua Allah menjelaskan Bahwa aku tahu Berkali-kali Allah bilang Aku tahu Berkali-kali Allah bilang Aku tahu Kalau Anda baca kitab Wahyu Banyak sekali Allah berkata seperti itu Gitu ya Dan salah satunya tadi di Wahyu 2 ayat 2 itu Kepada jemaat di Efesus Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jerih payahmu Maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa Engkau tidak dapat sabar Terhadap orang jahat Bahwa engkau telah mencobai mereka Yang menyebut dirinya rasul Tetapi sebenarnya tidak demikian Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta Berkali-kali Allah bilang Aku tahu Jelas sudah ku Dari sini semua membuat anda Dan saya semakin bersyukur kepada Tuhan Bahwa kita orang-orang pilihan Tuhan Yang ditebus dengan darahnya Dan dia memelihara kita Seperti gembala yang baik Memelihara doba-dobanya Tidak usah khawatir dengan apapun juga Tidak usah meragukan kemampuan Tuhan Kalau Anda lihat aplikasi yang tadi Saya sudah bilang Itu semata-mata hanya buatan manusia Untuk mendeteksi perilaku setiap konsumennya Tapi Allah kita jauh lebih dari itu semua Dia bisa tahu apa yang kita perlukan Semuanya nampak jelas di depan dia Dan gantungan harap kita kepada dia Dan hanya pada dialah Jawaban dari semua yang kita perlukan Rasul aku Makasih sudah menonton Kita ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya